Ligosoma Kadal ini juga sering disebut ular berkaki, merujuk pada fisiknya yang terlihat seperti perpaduan antara ular dan kadal. Namun ada fakta menarik yang selalu dikaitkan dengan Ligosoma yang juga disebut kadal ular kecil ini. Sebagian umat Islam percaya Ligosoma adalah dabah yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Tapi anggapan ini bisa dipastikan salah, karena Ligosoma sudah ada di bumi sejak dulu dan sudah teridentifikasi secara ilmiah yang merupakan jenis kadal dalam keluarga Skingida. Ada juga orang yang meyakini munculnya Ligosoma merupakan tanda datangnya bencana alam entah itu gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Namun kali ini mari kita bahas tentang fakta-faktanya menurut kajian ilmiah agar tidak berlandaskan dengan mitos yang belum tentu akan kebenarannya. Kadal ini memiliki nama ilmiah Ligosoma quadrupes. Masuk famili Skingida dengan ordo Skuamata, subordonya Sauria, serta masuk dalam kelas Repilia dalam bahasa Inggris disebut shortlim Sapelsking. Ciri Fisik Kadal ini berukuran kecil dengan bentuk tubuh ramping. Panjang tubuh keseluruhan mencapai sekitar 19,2 cm dengan panjang akor kira-kira hampir setengah dari total panjangnya. Kaki berukuran sangat kecil dan pendek sehingga kadal ini nyaris mirip bular. Punggung berwarna coklat terang Keabu-abuan atau coklat kemerahan dengan garis-garis berwarna gelap yang saling berjijir dari leher, atas hingga ekor. Atas kepala berwarna lebih gelap. Dengan kelopak mata bagian bawah berwarna putih kekuningan dan bibir atas yang berwarna gelap, sisi bawah tubuh berwarna putih atau coklat terang dengan garis-garis putih. Perilaku Higosoma aktif di petang hingga malam hari Di siang hari kadal ini bersembunyi di celah di bawah batu besar, kayu, atau menyusup ke dalam pasir, atau bersembunyi di sela-sela tanah gambut. Kadal ular biasanya dijumpai di hutan yang lembab maupun di lahan pertanian. Kadal ini membangsa serangga dan artropoda kecil terutama rayap dan telur-telurnya. Sesuai dengan namanya, kadal ini berjalan dengan meliuk-liukan tubuhnya seperti ular, terutama ketika bergerak cepat atau menyusup di antara serasa, rumputan, atau di pasir. Kakinya yang pendek digunakan untuk mengarahkan tubuhnya. Higosoma bertelur sebanyak 2 hingga 3 butir setiap berkembang biat. Telur-telurnya akan menetas setelah 31 hari. Anak yang menetas berukuran panjang sekitar 4,8 cm. Penyebaran Kadal ular kecil tersebar di Hong Kong, Vietnam, Haos, Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Filipina hingga Kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, beberapa spesies tersebar hingga Asia Selatan dan Afrika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!